Intro Apa kabar anak-anak hari ini? Tentunya selalu baik ya Semoga tetap baik, semuanya sehat Semuanya bisa mengikuti kegiatan belajar online Yang diselenggarakan dari DMP Al-Islam Tempel Baik anak-anak, untuk kali ini Pak Guru akan memberikan materi tentang gerak anggota tubuh Jadi dalam seni budaya itu juga ada gerak anggota tubuh Jadi setiap hari pasti kita bergerak kan? Anak-anak juga setiap hari bergerak kan? Bermain, belajar, beraktifitas di rumah Kemudian mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang lain Berolahraga, bersepeda Oke, jadi semua anggota tubuh kita ini Ini dapat bergerak Tangan Pinggung Apa ini? Pinggung Punggung Pinggang Leher Leher bisa bergerak enggak? Coba kita Coba Oh ternyata bisa Baik Kaki kita juga dapat bergerak atau berjalan Untuk berlari Tangan kita untuk Mengambil sesuatu Menangkap sesuatu Mendorong sesuatu Mengambil sesuatu Ya Mengambil sesuatu Meleparkan sesuatu Ya Sangat bermanfaat sekali Jadi kita syukuri Karena kita diberikan Anggota tubuh Yang semuanya dapat berfungsi Kemudian Dalam kegiatan kesaharian Kita selalu bisa melakukan Aneka macam gerakan Baik itu gerakan-gerakan ringan Seperti berjalan Atau mungkin Melambai Atau hanya sekedar putar badan Ya Putar badan Mungkin goyang-goyang Kalau dengar musik Itu gerakan-gerakan ringan Dan kita dapat Melompat Membungkuk Jongkuh Ya Nah Gerak-gerak itu dapat kita gabungkan Sebetulnya ke dalam Suatu susunan Yang nantinya akan menjadi Sebuah gerak tari yang indah Oke Kita coba Gerakan kepala Dari atas ya Gerakan kepala Dapat kita gerakan Kepala dapat kita gerakan Ke kanan-kiri 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 Oke Maju mundur Maju mundur Maju mundur Cantik Ya Mungkin kepala berputar Leher berputar Mungkin Apa ini? Patah-patah Kanan-kiri Kanan-kiri Kita putar Nah Semuanya ini adalah Gerak Yang dapat kita kombinasikan nantinya Kedalam sebuah Tarian Masih banyak Nanti variasi Gerak-gerak Kepala Kemudian pinggul Apa ini? Panggul Oke Ini bisa kita gerakan Kanan-kiri Kanan-kiri Ya Mungkin Kalau dari situ kebalik Oke Kalau di sini Ini kanan Ini kiri Terus dua-duanya Bisa maju 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 Mundur 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 Ya Oke Kanan Kanan Kiri Kiri Nah Atau mungkin maju 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 Oke Nah itu Untuk Panggul Kemudian tangan Ini tangannya Ini tangan Ini bisa kita gerakan Berbagai Macam gerakan Jadi gerakan yang paling komplit Paling banyak Itu adalah gerakan pada tangan Dalam saat kita berjalan Kita bisa sering melambahkan tangan Seperti ini Ya Ini Mungkin ini 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 Ke atas Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ya Banyak sekali gerakan tangan Jadi gerakan yang paling banyak Itu adalah pada tangan Jadi kalian bisa Memadukan Memvariasikan Gulit Gerakan sepat tangan Kemudian Gerakan pada ini Jari-jari tangan Jari-jari tangan ini juga Banyak sekali Ragam geraknya Mungkin seperti ini Ya Mungkin seperti ini Ini Nah Sering kan kalian Melihat gerakan seperti ini Oke Kemudian Ukau Ya Ukau Oke Ini gerakan Bergerakan tangan Ini misalnya Kayak orang India Ya Itu kan Dapat Banyak sekali gerakan-gerakan Yang bisa di Variasi Tadi tangan sudah Kita sekarang ke Pinggul Kalau sini tadi panggul Sini pinggul Parut Dan pinggul ya Kalau perut Cuma seperti ini saja Pinggul Sudah kelihatan belum? Sudah? Oke Pinggul Bisa kita Goyang kanan-kiri Kanan-kiri Bisa diputer Ya Puter Ini Ya Nah Mungkin Pak guru Kok gerakannya ngeri? Ya enggak ngeri Ini tampaknya gerakan Nah Kalau tarian ini Ini enggak ada ngeri Semua bisa dilakukan Ya Oke Bisa jadi Ya Oke Kemudian Kaki Kaki ini ada Kaki ini ada Ada Pak Kaki ada Ini apa ini? Tapi Tanya Pak Guru Lelahraga ini Pak Oke Gerakan kaki Gerakan kaki yang paling sering itu jalan Kemudian Ini jalan biasa ya Kemudian jalan Menyamping Ada yang pernah jalannya menyamping? Ada enggak? Ini menyamping Ini jalan Ini jalan Pengendal-pendal Ya Ini pengendal-pendal Kalau dipakai dengan kartu beli yang lain Nah Itu jalan pengendal-pendal Kemudian kaki ini Ya Juga berfungsi untuk melompat Lompat ke sini Hei 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 Ya Kemudian Hei 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 Mudah Mudah Satu Dua Nah banyak Sekarang kan gerakannya Hai Oke Kalah jenggi Oke Itu gerakan Gerakan yang ada Dari tubuh kita itu Sudah banyak sekarang Tangan bisa dipandukan dengan kepala Misalnya Ya kan Satu Dua Dua Gerakan Kepalanya itu Tengok kanan kiri Nah Tangan bisa dipandukan dengan pinggul Bahkan dengan kaki sekalian Atau dengan tangan dengan pinggul dasar Ini juga Tariah Tangan Pinggul Paki Ya Oke Asik toh Oke Sekarang Kita coba Pak Guru mencoba Masih toh Gerakan Oke Ini sering Pak Guru lakukan Gerakan ini Biasa ditarikan oleh teman-teman Kakak-kakak Pasalnya Oke Jadi Cuma seperti ini Tapi ini sudah Merupakan tarian Ya Perhatikan Oke Jadi itu ya Contohnya ya Semua organ tubuh kita Ini dapat Ikut melakukan gerakan Apabila dipadukan Akan menjadi Sebuah tarian Yang indah Oke Kita ketemu lagi Pertemuan yang akan datang Pak Guru akan Menyampaikan Tentang Macam-macam Gerakan Yang lebih komplit lagi Besok kita akan Membahas tentang Gerakan di tempat Gerakan menerukan hewan Ya Gerakan Tidak berpindah tempat Kemudian Nanti ada Gerak-gerak Menerukan tumbuhan Dan alam sekitar Nanti kita bahas Di pertemuan yang akan Datang Gerakan Pertemuan kali ini Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan yang akan datang Pertemuan yang akan datang Pertemuan yang akan datang